tutorial cara bikin katalog harga untuk pemula jadi tutorial kali ini aku bakalan bikin tutorial cara edit katalog harga untuk jualan kita nah ini tuh bisa banget buat kalian yang saat ini ingin jualan ataupun mau pemula dan bingung gimana cara bikin katalognya yang untuk dipromosikan kepada pembeli agar menarik perhatian pembeli dan bisa beli di kita untuk produk yang kita jual nah jadi kali ini kita bakalan bikin tutorial cara editnya ya guys nah disini kita bakalan edit menggunakan aplikasi Canva jadi sebelumnya kalian bisa download dulu aplikasi Canva-nya dan kalau kalian udah download aplikasinya kita langsung saja mulai oke teman-teman kalau disini kalian udah buka aplikasi Canva-nya dan udah ke menu beranda langkah selanjutnya kalian bisa cari aja di bagian sini yang mana yang ingin kalian pilih misalkan kalian mau pilih yang di poster ataupun kalian mau pilih yang kayak contoh yang disini ya guys pokoknya bisa kalian pilih aja yang mana misalkan di menu ini juga bisa kalian pilih ataupun kalian bisa geser ke arah kanan seperti ini ya teman-teman nah ini bisa kalian pilih saja yang mana yang ingin kalian pilih oke disini aku bakalan pilih dulu untuk gambarnya misalkan aku pilih yang di bagian ini ya guys yang menu ini oke misalkan kita pilih yang ini teman-teman kita tunggu dulu disini dia tuh lagi menyiapkan desain otomatis ya guys oke kalau udah seperti ini ini udah ketampilan ini nah jadi disini tuh kalian bisa ganti mulai dari teksnya dan foto yang udah tersedia disini bisa kalian ganti sama gambar dari produk kalian disini untuk cara ganti fotonya menjadi foto yang produk kalian yang udah kalian siapin dengan cara kalian klik di bagian gambarnya lalu kalian pilih ganti di bagian bawah klik izinkan dan kalian klik gambar di handphone kalian oke kalau udah kalian tinggal klik saja gambar produk foto dari produk yang ingin kalian jual yang udah kalian foto sebelumnya kalau udah di klik saja maka otomatis nanti dia berganti seperti ini ya guys oke kalau udah kalian bisa ganti lagi di foto-foto yang selanjutnya di klik saja pilih ganti lagi di bagian bawah di klik lagi foto produknya dan otomatis ganti sendiri ya guys oke diulangin lagi di klik lagi di contoh foto gambarnya pilih ganti dan di klik lagi di gambar kalian yang udah kalian foto sebelumnya oke teman-teman karena disini aku pakenya 3 foto produk saja jadi ada foto yang disini lebih kita klik saja dan kita hapus ya guys oke disini teksnya juga mau aku hapus karena kebetulan fotonya cuma 3 ya guys jadi bisa kalian hapus aja di klik dan hapus aja yang ada gambar kayak sampah gitu tempat sampah gitu ya guys gambar yang tadi yang ini guys ini yang itu ya oke disini kan kurang rapi guys seperti ini jadi mau aku pindahin kalau ada foto yang di tengah dan di ujung jadi kita dengan cara pindahinnya kalian bisa klik saja dulu di bagian teksnya turunin sedikit ke bawah klik lagi juga di bagian teksnya turunin sedikit ke bawah lalu kalian pindahin gambarnya seperti ini guys nah oke disini aku pindahin dulu gambarnya ya guys biar dia rapi lalu untuk tanda panahnya ini juga dipindahin ya guys ataupun kalian juga bisa besarin ini di zoom aja kalau kalian mau dia lebih gampang nah seperti ini biar kalian lebih rapi untuk mengatur dari tata letaknya oke kalau udah seperti ini di bagian teksnya kita ganti ya guys sesuai dengan produk yang kita jual dengan cara kalian ganti di klik disini ini kan tadi strawberry milkshake jadi mau aku ganti ialah sesuai dengan produk yang dijual ini kerupuk seblak ya guys oke kalau udah seperti ini ini udah tergantikan guys untuk kata-katanya sesuai dengan foto yang kita masukin di atas sini nah disini di bagian teks kecilnya ini bisa kalian ganti juga kata-kata yang lainnya di klik aja misalkan disini kalian mau pakai harga bisa ya guys nah misalkan disini aku bikin RP 3500 oke ini udah untuk harganya lanjut lagi di yang selanjutnya di bagian ini diganti lagi double klik aja oke di edit aja ganti lagi kalau udah klik kembali ini udah ya guys di bawahnya juga diganti lagi disini mau aku masukin untuk harganya juga oke kalau udah seperti ini ini udah terganti ya guys langkah selanjutnya di foto yang terakhir disini kita ganti lagi juga di klik saja pilih edit dan masukin nama dari produk yang kalian letakin fotonya di atas oke kalau udah kepanjangan di kecilin aja bisa letakin sedikit ke atas juga bisa ya guys seperti ini nah disini aku mau ganti harga di klik saja klik RP sesuai dengan harga produk sebenarnya kalau kalian mau pakai kata-kata kayak penjelasan dari produk yang kalian masukin juga bisa kalau kalian mau langsung nambahin harga seperti ini juga bisa pokoknya bisa disesuaikan sama keinginan kalian oke kalau udah seperti ini oh ya guys aku mau informasiin ke kalian bahwa mulai dari fontnya dan warna fontnya bisa diganti sesuai keinginan kalian ya untuk cara gantinya kalian tinggal klik saja di bagian text yang ingin kalian ganti kalian pilih font nah di bagian font ini kalian bisa pilih font yang mana yang ingin kalian pakai ya teman-teman ini kalau seandainya kalian mau pakai font yang berbeda lanjut kalau misalkan di bagian gaya text kalian juga bisa ganti untuk gaya textnya setelah itu di bagian ukuran font untuk ganti ukuran font dari textnya lalu di bagian warna untuk ganti warna dari textnya misalkan kalian mau pakai warna merah ataupun kalian mau pakai warna coklat ataupun kalian mau pakai warna hitam bisa disesuaikan saja sama keinginan kalian oke setelah itu di bagian sebelahnya ada tulisan format kalau kalian mau ganti format dia itu mau dipertebal ataupun pakai garis juga bisa ya guys kalau kalian gak mau pakai tebal tulisan juga bisa diatur saja di klik dan dihilangkan lalu juga untuk rata kiri rata kanan dan rata tengahnya juga bisa kalian pilih kalau kalian mau pakai rata kiri rata tengah dan rata kanan juga bisa disesuaikan di format ini ya teman-teman di bagian jarak kalian juga bisa atur jarak mulai dari jarak huruf ataupun jarak barisnya juga bisa kalau jarak huruf ialah untuk jarak berdekatan dari teksnya ya guys sedangkan jarak baris ialah untuk baris atas dan bawah untuk lebih rapat ataupun mau lebih jauh itu untuk yang di bagian jarak kalau di efek kalian juga bisa pakai efek ya guys untuk dari teksnya misalkan mau pakai yang kayak gini yang kayak gini juga bisa disesuaikan sama keinginan kalian untuk di transparasi juga bisa kalian pakai kalau kalian mau sedikit lebih pudar untuk dari teksnya kalau kalian gak mau pakai juga bisa kalau untuk lapisan ialah untuk lapisan dari teksnya misalkan kayak kalian mau letakin di bawah font ataupun di atas font juga bisa dipilih di bagian lapisan diatur saja sesuai keinginan untuk di bagian geser ini juga kalau kalian mau geser mulai dari teksnya ya guys kayak manual gitu nah gak perlu kalian atur jadi kayak kalian aturnya satu persatu seperti ini mulai dari di geser menu geser ini oke kurang lebih seperti itulah teman-teman kalau udah di bagian sini kalian bisa ganti nama yang di menu ini sesuai dengan nama produk yang kalian jual oke misalkan disini mau aku ganti nama judulnya sesuai dengan menu makanan ya guys aku bikinnya menu makanan menu jajanan deh menu jajanan jajanan oke ini kebesaran jadi dikecilin saja seperti ini yang ada bulat di bagian kanan lalu tarik aja ke kanan biar dia tulisannya nyamping dan gak berlari ke bawah kalau udah di bagian ini kalian bisa ganti di bagian font di bagian font kalau kalian mau ganti untuk jenis fontnya ya guys bisa kalian ganti saja sesuai dengan keinginan kalian ini bisa kalian atur di bagian fontnya ya teman-teman setelah itu di bagian gaya textnya kalian juga bisa pilih di bagian ukuran fontnya sesuai yang aku jelasin sebelumnya tadi juga bisa dipilih lalu setelah itu di bagian warna kalau kalian mau ganti warna dari textnya misalkan disini aku pakai warnanya warna hitam ya guys oke kalau udah kalian bisa klik kembali ini untuk warna textnya udah berhenti ya guys menjadi warna hitam sedangkan sebelumnya tadi warna putih ya teman-teman oke disini kalau kalian mau ganti tulisan yang lainnya juga kalian bisa ganti ya oh iya aku mau nginfoin ke kalian kalian juga bisa nambahin kayak gambar-gambar lain guys disini misalkan disini kalian klik yang di bagian pojok kiri ada bulat yang tulis tambah itu kalian klik kalian bisa pilih di design ataupun di element ya guys misalkan disini aku pilih yang di element lalu aku cari yang namanya cabai sesuaiin aja untuk gambarnya sama produk yang kalian jual misalkan yang disini tadi aku jual kayak makanan kering pedas gitu jadi aku pilih gambar yang ada gambar cabainya jadi ini tuh kayak lebih disesuaikan sama produk kalian guys misalkan kalian kayak jual bolu ataupun roti kalian bisa cari telur ataupun kalian bisa cari gandum disini oke disini kalian bisa pilih aja yang mana yang ingin kalian pilih ya guys bisa disesuaikan juga sama apa yang kalian upload misalkan disini aku pilih cabai yang ini nah di klik saja dan ini bisa kalian letakin sesuaiin sama keinginan kalian nah karena disini kan kayak makanan kering gitu guys jadi aku pilihnya cabai oke kalau udah kalian juga bisa pilih yang lain misalkan disini kalian mau pilih kayak bawang juga bisa ya guys kalian cari aja yang di bagian element ini oke disini aku klik bawang ya kita klik bawang nah disini kalian tinggal cari aja elementnya sesuai dengan keinginan kalian misalkan kan dari bahan-bahan produk yang aku upload tadi dia itu ada gabungan dari bawang dan cabai jadi aku cari elemennya gambar bawang dan cabai biar dia senada sama makanan yang kita upload oke disini ada gambar bawangnya dan ini bisa kalian letakin deket cabai lalu ini bisa kalian letakin di bawah bagian cabai ini guys jadi dengan cara kalian geser di bagian bawah ada yang namanya lapisan lalu kalian letakin yang di bagian bawang ini di bawah cabai jadi nanti cabainya naik ke atas gitu guys ini aku contohin ke kalian nah dia di atas gitu kan guys kalau udah kalian bisa klik kembali dan kalian bisa letakin ke bagian atas ataupun ke bagian bawahnya atau kalian mau cabainya di bagian bawah juga bisa di klik lagi aja di bagian lapisan dan letakinya di bagian bawah bawang ataupun bawang di atas cabai jadi nanti seperti ini teman-teman oke kalau udah seperti ini kalian juga bisa ganti untuk warnanya ya guys ini kan tadi warna coklat ataupun kayak warna krim gitu ini bisa kalian ganti warnanya misalkan jadi warna coklat gelap ataupun jadi warna merah ataupun jadi warna yang lainnya ini bisa kalian sesuaiin aja sama keinginan kalian misalkan disini aku pakenya warna kayak warna abu gitu ya guys nih oke langkah selanjutnya di bagian yang latar belakang ini sebelumnya kan kayak warna kuning ivory gitu ini juga bisa kalian ganti kayak pake warna gradasi ataupun pake warna yang udah ada tersedia disini bisa disesuaikan saja sama keinginan kalian kalau kalian mau pake warna standar juga bisa ya guys misalkan disini aku pakenya kayak warna yang lebih cerah gitu ataupun kayak agak sedikit lebih gelap biar dia semasukkan sama gambarnya ya guys oke disini bisa disesuaikan saja sama keinginan kalian misalkan aku pilih warna yang disini di klik saja dan kalian bisa atur juga warnanya sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman misalkan disini aku pilihnya kayak warna pink gitu seperti ini oke kalau udah di bagian warna yang ini kalian juga bisa ganti yang kuning ini ya guys kalian bisa ganti warna yang sama kayak yang dibawah misalkan warna abu jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman nah kalau udah seperti ini kalian juga bisa tambahin kayak tulisan yang lainnya ataupun kata-kata yang lainnya yang sesuai dengan keinginan kalian ya guys guys kalau udah seperti ini langkah selanjutnya udah selesai ya kurang lebih kalian bisa desain-desain lagi sesuai dengan keinginan kalian kalau udah bisa langsung kalian simpan aja klik tanda panah yang di atas itu dan kalian bisa klik aja simpan sebagai gambar lalu kalian tunggu dulu disini sampai selesai nanti kalau dia udah selesai langsung tersimpan di galeri kalian oke teman-teman kurang lebih seperti itulah untuk tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa bantu klik tombol subscribe di channelnya saya Rika Anugrah like comment serta share videonya thanks for watching guys see you bye bye